Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Giovanni Dimas Antares Saya terlahir di Oktober Indonesia, Surabaya tepatnya Oktober tahun 80 Saya terlahir selaku Katolik Dari papa saya, mama saya terlahir Katolik Dan saya dibesarkan di Jakarta Latar belakang pendidikan saya adalah Postgraduate S2 untuk bisnis Ekonomi bisnis di Chicago Kemudian kesibukan saya yang lalu adalah Sebagai manajemen Untuk supplier seafood di Amerika Serikat Dari tahun 2005 sampai 2011 yang lalu Sebagai pelayan gereja itu yang melayani Misa gereja di pastur itu Pak Pas di altar itu ada muda mudi di kanan kiri itu Nah saya disitu Dan saya sudah mengambil sakramen penguatan Sakramen penguatan itu setelah kita baptis ada lagi fase selanjutnya Di fase remaja itu Nah di fase sakramen penguatan itu nanti ada pilihan Mau jadi pelayan pastur di altar apa tidak Nah saya mengambil step yang selanjutnya tadi Kalau saya mau mengikuti itu sejujur saya Sebenarnya saya nantinya bisa masuk seminari Saya pernah memang mau masuk seminari Tetapi ya itu dia tadi Saya sudah menemukan suatu kegundahan Jawabannya sudah langsung dapat Jadi saya urunkan itu Saya sudah pernah bahas sama Papa saya Kalau nggak salah waktu itu saya mau dimasukin seminari Mungkin entah itu di Magelang apa di mana lah Saya lupa Saya posisi di Amerika itu Jadi Papa saya kan Katolik yang taat Jadi tahu mananya Nanti kamu bisa dari Magelang gini 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 Cuman saya sudah menemukan kebenaran itu Jadi sudah nggak butuh lagi Menjadi pelayan gereja tadi itu Sejak di Indonesia Sejak di Indonesia Pak Di Indonesia Sampai mau kuliah jadi Sampai mau kuliah Panggilan itu tetap ada tau Pak Pengen terus berbakti gitu lah Saya konsultasi sama Papa saya diarahkan untuk seminari Waktu itu Habis itu saya cuma nggak mau Karena kebenarannya sudah saya daperoleh Di tahun berapa saya lupa Sudah Bahkan sudah sempat dibilang gini sama Papa saya Kamu siap Nggak punya istri Begitu saja Romong Romong Betul Ini pertanyaan bagus sekali Ini sering ditanya Saya memandang Islam itu adalah agama teroris Pak Teroris Kenapa teroris Doktrin yang masuk di saya Bahwa Islam itu Mengajarkan Ajarannya dari zaman dulu Dari zaman Rasulullah dan Sampai Selalu pakai pedang Pedang Doktrin itu dari Dari mulai dari saya Sekolah SMP SD itu sudah jelas Bahwasannya agama kasih itu Hanya saja di agama saya dulu Di Katolik Agama kasih mereka bilang Sedangkan agama seberang Dalam arti Islam Mereka mengatakan bahwasannya Mereka dengan kekerasan Makanya bisa dibilang ada bom bunuh diri Ada perang zaman dulu sampai sekarang Itu perang Perang Penggal kepala Dan sebagainya itu Seperti itu Jadi Doktrinnya seperti itu Pak Jadi bukan Bukan saya harus mencari sebuah fakta Kan saya tahu Tidak Tapi saya hanya diceritakan adalah Ini loh seperti ini Dan percaya Dan saya percaya saat itu Enggak Enggak Tidak Tidak ada Pak Dan itulah Kalau ayatnya Allah kan sudah jelas Allah bilang bahwasannya Pada saat kamu Aku kasih ujian Kamu akan mencari aku Begitu juga pada saat Aku kamu Beri Kesenangan Maka kamu akan melupakanku Nah Allah ini hadir Kepada hidup saya Itu pada saat saya Malah lagi senang-senangnya Pak Dunia saya punya Semuanya saya punya lah Bukan untuk sombong Tetapi Itu yang Allah hadirkan saat itu Bahwasannya Saya Harusnya sudah tidak perlu Memikirkan gunda-gulaga Tapi kenapa harus ada gunda-gulaga Di hati saya Yang berupa hidayah tadi Gitu Pak Secara ekonomi Terpenuhi semua Tapi kok tidak bahagia Tapi tidak bahagia Hanya senang Saya bilang Jadi konsep senang dan bahagia Harus kita bisa Beda buat saya senang Senang itu hanya pemuas Hawa nafsu saja Pak Kalau bahagia Burusannya hati Pak Itu kalau dalam Saya ya Pak Pandangan saya Karena Seperti Allah menciptakan Ada berbagai macam wujud Ada jiwa Ada ruh Ada jasad Itu Allah Membuat membedakan Kepentingannya itu Ibaratnya Kalau orang tidak sholat Pak Dia kan tidak akan pernah bahagia Karena jiwanya Tidak dikasih makan Hanya badannya Kita kasih makan Nah itu Kalau dari saya Sejak menjadi muslim Saya tahunya ilmunya Seperti itu Nah Sekarang saya tahu Ilmunya Islam Jadi saya mulai bisa memberi makan Jiwa saya Jiwa saya Saya bisa kasih makan Ruh saya bisa kasih makan Kayaknya ya Enak Jalan hidup itu enak Tergugah atau Mulai Mencari sebuah kebenaran Yang Dalam hal ini Agama Tentunya Pada saat awal itu Saya terjadi pergolakan Pergolakan Kenapa? Karena selama saya Menjalani hidup Sebagai katolik Di Amerika Serikat Seharusnya saya sudah Tidak perlu Atau sudah nyaman-nyaman saja Dengan keyakinan saya Tetapi saat itu Hidayah hadir ke saya Itu berupa Seperti kegundahan Kegundahan dalam artian Saya menjadi Saya beragama Tetapi tidak menjadi Insan yang baik Atau individu yang baik Kenapa? Contoh hal kecil Di Amerika Serikat itu Saya terbiasa dengan Minum-minuman keras Setiap detik Setiap menit Saya pasti minum-minuman keras Padahal itu Masuk dalam ajaran Agama saya Katolik Adalah Dilarang minum-minuman keras Tetapi kenapa Saya beragama Harus saya langgar Dan semua orang pun Melakukannya Bahkan sampai Sekelas Pastur pun Di atas altar pun Mereka minum anggur Anggur sebagai perjamuan Itu kan Buah sebuah Yang tidak masuk akal Buat saya Dari sini saya mulai Menyaksikan sendiri Itu kan di altar Itu kan Jamuan suci itu kan Pakai anggur Saya pikir dulu juga Ada pertanyaan Kenapa gak pakai sirup Rasa anggur saja Tetapi setelah saya Pernah menjalani Untuk sebagai Pelayan gereja Di Miss Dinar Pelayan pastur Itu ternyata Minuman anggur Jadi kan secara tidak Langsung ada kandungan Alkohol di situ Nah dari situ Saya sudah mulai Loh kok seperti ini Kalau pemimpin saya Seperti itu Bukan maksud untuk Mendiskritkan Sebuah Profesi Ataupun pendeta Tidak Tetapi saya hanya Menyampaikan Kebenaran yang saya Temukan sendiri Itu dari konsep Seperti itu dosa Yaitu minuman-minuman keras Itu pertama Kedua Ada keraguan lagi Adalah tentang Kehidupan saya Setelah mati Kalau di agama saya Terdahulu Itu saya Yang penting beriman Nanti saya mati Pasti masuk surga Jadi Fase hidup itu Tujuan surga Jelas pasti Milik saya saat itu Tetapi Berjalanan waktu Saya tidak masuk Karena dari konsep dosa Tadi kan saya gak masuk Tiap hari kan saya Menabung dosa Dari minuman keras saja Belum nanti Dari zina Karena pergaulan di Amerika Serikat Bebas Seperti itu ada juga Di perintah Jadi konsep dosa Di agama saya itu Tidak mengikat saya Menjadi pribadi yang takut Akan Hukum Hukum Tuhan Saat itu Dari situ saya sudah mulai Kayaknya sudah Bukan ini yang pas Buat saya Dari situ saya sudah mulai Semulai mencari Kebenaran yang lain Namun Berjalannya waktu itu Tadi Orang tua saya Kan ada perceraian Di tahun 95 Jadi saya lahir Tahun 80 Tahun 95 itu ada perceraian Tadi mama papa saya Bercerai Bercerai ibu saya Masuk Islam Nah Ibu saya masuk Islam Masih di Amerika Saya Oh saya masih di Indonesia Masih di Indonesia Saya masih SMP Saat itu Kami menjalani hidup Saya diberi kebebasan Untuk memilih Tapi saya belum memilih Saat itu Masih tetap di Katolik Sampai ya itu kemarin 2012 Tapi Setelah itu Saya kuliah Di Malang S1 Selesai 2003 2005 Saya ke Amerika Serikat Nah disitulah Saya malah Seharusnya saya nyaman Dengan gaji saya Kedudukan saya sudah pegang Gaji besar Ibaratnya Saya gak butuh apa-apa lah Ibaratnya sudah nyaman lah Seharusnya Tidak perlu ada kegundahan lagi Tetapi Kegundahan itu tetap hadir Allah itu hadir Hidayah itu hadir Langat itu hadir Membuat Alam pikiran saya itu berpikir Jadi dari hati Mengajak Alam pikiran saya untuk berpikir Apakah ini Yang harus saya yakin Jadi seperti itu Jadi Konsep dosa Tadi Saya mulai gak masuk Kedua adalah Konsep hidup setelah mati Itu saya yang tidak masuk Yang ketiga baru Itu adalah Konsep ketuhanan saya Ketuhanan saya dulu kan Ada trinitas Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Konsep tiga ini Buat saya Tiga adalah satu Satu adalah tiga itu Buat saya Kurang bisa Masuk Buat saya Contoh saya mau berdoa Saya bingung Saya berdoa ke anak Alah Bapaknya Atau putranya Atau Roh Kudusnya Saya sudah bingung Jadi Jadi dari situ Seharusnya agama Membuat saya Yakin Satu Dalam artian Mana yang akan kita tuju Tetapi Ya itu dia Konsep Tuhannya Saya rancu disitu Tiga adalah satu Satu adalah tiga Nah itu Saya gak masuk Tetapi Berjalannya waktu Saya menemukan Bahwa ilmunya Bahwasannya Sebenarnya tiga itu Adalah sebenarnya Rukun iman Sebenarnya Alah Bapak itu adalah Allah Putra itu adalah utusan Roh Kudus itu kan Jibril Ruhul Kudus Jadi dari situ Ketiga penjelasan ini Semuanya ada di Al-Quran Berarti tiga adalah satu Itu bukan Tiga ini Sendiri-sendiri Dan mereka punya peranan Yang disebut adalah Sudah dibawa Nabi Isa Yaitu Ini adalah sudah rukun Rukun iman Tapi baru tiga Karena belum adanya Al-Quran Dan Nabi Muhammad Dan ada yang lainnya Itu kan belum Belum sempurna Belum menjadi sebuah Din Islam Yang disempurnakan oleh Allah Jadi Disitulah titik saya Oh Ya berarti Yang ini harus saya pilih Jalan inilah yang harus saya pilih Dan saya akhirnya mantap Itu Tahun 2011 Bulan Juni Itu Saya masih di Amerika Sedangkan saya pulang Ke Indonesia Di bulan Juni itu 2011 Untuk bersahadat Di 2012 Bulan Januari Sebelum Januari lah Akhir-akhir 2011 lah Karena saya menikah di 2012 Januari Itu Jadi Saya Bahkan saya tidak bertanya Kepada seorang ustad pun Kepada hamba Atau ciptanya Allah Untuk berkonsultasi Tentang Islam Tidak Tetapi Semuanya itu seperti Berbicara dalam hati Saya dibukakan Ini loh Ini loh Tapi kan saya belum tahu Harus membuka apa Harus membuka surat apa Itu saya gak tahu Hanya sudah diberitahu Bahwasannya Seperti ini Tiga adalah satu Satu adalah tiga Itu seperti ini Berjalannya saya Setelah sahadat Baru saya membuka Dibukakan surat-surat Akhirnya ketemulah Konsep-konsep itu Semua terjawab di Al-Quran Semakin mantap lagi Luar biasa Masya Allah Berarti ini Selama ini Yang petunjuk Yang saya dapatkan Jadi Akhirnya saya menjalani Islam Saya mulai dari Perintah pertama kan Ikro ya Jadi Ya saya benar-benar Dari ikro Dari alibata Itu Semuanya Cara sholat Dan sebagainya Sampai Sekarang ya terus ngaji Memang Terus ngaji Mengenal Islam itu Masih di Amerika Betul Nah itu Mengenalnya lewat apa Apakah Atau Ustadz datang ke masjid Tidak Saya cuma browsing Sendiri aja Sudah Habis itu saya hanya Menyendiri dan bicara Sama diri Kayak orang berdoa itu aja Saya hanya bilang begini Kepada saat itu Tunjukkan Mana yang Tuhan Sebenarnya Tunjukkan Kalau engkau itu Esa Atau engkau itu Yang maha besar Seperti Allah Bapak Itu ibaratnya Saya bicara gitu Saya manggilnya masih Tuhan Tunjukkan yang seperti apa Jawaban-jawaban itu Hanya hadir Bukan di telinga Tapi di hati Jadi seperti Gimana sih kalau kita berbicara Terus kayak ada yang nyaut Tapi di hati Itu harus saya olahkan Sama pikiran saya Padahal saya belum buka Apa-apa itu Belum membuka Kitabnya Allah Itu saya belum buka Bahkan saya gak bertanya Seorang Ustadz pun tidak Jadi memang saya Dibuat waktu sendiri Dan itu di negerinya Paman Sam Seharusnya kan saya Malah segera mencari ya Seorang Ustadz Tapi enggak Dorongan itu sudah tidak Karena mungkin Saya sudah melihat Mungkin mama saya sudah masuk Islam Kakak saya satu persatu masuk Islam Mungkin apakah ini saya yang terakhir Saya kan tiga bersaudara Saya nomor dua Jadi kakak saya nomor satu Sudah masuk Islam Adik saya sudah masuk Mama saya sudah masuk Tinggal saya ini Tinggal saya gitu Jadi apakah ini ya panggilannya Kalau yang dulu kan mungkin Saya masih bisa mengolah Apakah permintaan orang tua Saya harus memeluk agama Islam Tapi enggak Enggak Ini benar-benar murni Kegundahan dalam diri saya Saya menemukan konsep Itu semua itu tadi Kebahagiaan Konsep hidup setelah mati Dan sebagainya Tapi buat Karena begini Pak Dalam pendidikan saya di Katolik Itu sudah terbiasa di doktrin Jadi pada saat kita Menerima sebuah materi A Ya kamu boleh bertanya pun Di sekitaran A saja Kamu jangan bertanya yang B, C, D, E Cukup di situ saja Jangan diranah Atau di tembok Yang di belakangnya ini Jadi seperti sudah ada Dinding pembatas Jadi doktrin itu sudah ada Bahwasannya Ini ya ini Gitu Kalaupun saya mau menjelaskan Itu bukan kapasitasmu Biasanya mereka Itu seperti itu Jadi ini kapasitasmu Sebagai umat Itu kamu hanya bisa Di level ini Kalau kamu bertanya yang di level ini Itu sudah levelnya Pendeta atau pastor lah Ibaratnya Atau calon pastor Ibaratnya seperti itu Jadi saya Saya kan tinggal papa saya yang katolik Tentu dari waris Tentu dicoret Ya Secara ini dicoret Tapi kalau dari gereja Teman-teman Enggak sih Enggak ada pergolakan Karena Teman-teman saya kan Amerika kan Pikiran terbuka ya pak ya Jadi buat saya Ya itu pilihanmu Syurgamu pilihanmu Jadi santai saja gitu Bahkan teman-teman saya Yang di Indonesia Juga enggak ada yang mempertanyakan itu Hanya Enggak ada Ya itu lah Semungkinan sudah diatur ya Jadi hanya cuman dari keluarga Murni dari keluarga saja Enggak ada tekanan apapun Selain dari keluarga Tidak ada Dan Setelah itu memang Nikmat-nikmat Sejak menjadi muslim Itu memang luar biasa Bahkan keajaiban buat saya Luar biasa Sebenarnya hidup kita ini Harus di buah kok Keajaiban buat saya Bahkan saya sampai menerima hidayah Itu keajaiban buat saya Luar biasa Luar biasa Bapak marah Jelas Pak bahasanya marah Tapi hubungan kami tetap baik Walaupun hanya diem-dieman Tapi ya marah besar tentu pak Habis itu ya Seperti biasa lah Tapi kan Kalau dalam Islam Tidak boleh tentunya kita Memusuhi Atau tidak berbakti ya Tetap berbakti Menjaga hubungan baik Tetapi orientasinya kan Sudah berbeda Berbeda dalam artian Dia punya prinsip sendiri Yang dia pegang Saya pun juga punya prinsip Hanya tinggal Kita saling melembutkan Saja Itu aja Kebetulan orang tua saya Baru meninggal kemarin Papa saya 2 Agustus kemarin Tapi masih Ya itu dia Masih Masih kafir Maaf Jadi ya sudah Mau gimana lagi Gitu pak Dengan iming-iming Biasanya pak Iming-iming ini Biasanya itu materi pak Biasanya Gini Dia meyakini Bahwasannya Sejak saya menjadi muslim Hidup saya pasti Terlihat susah Nyatanya memang seperti itu Nyatanya Tetapi Ini dia Kebesaran Allah Bahwasannya Saya tidak menemukan Kebahagiaan dengan Keyakinan saya yang lalu Dan Allah Tunjukkan Ini loh Kebahagiaan yang Allah Kandaki Jadi Saya bukan sekarang Bukan patokan Gaji saya berapa besar Tidak Tetapi Apa yang bisa saya berikan Kepada Keluarga saya Agama saya Dan agamanya Allah Ini apa yang saya bisa perbuat Kalau dulu saya bergaji besar Apa yang bisa saya berikan Buat keluarga saya saja Dan sesama sudah Saya tidak memikirkan agama Karena agama terus Begitu Tapi begitu Saya dengan berislam Menjadi muslim Saya berpikir Dengan uang saya segini Seandainya saya terima 3 juta Pos-pos mana yang bisa saya buatkan Untuk Agamanya Allah berapa Buat diri saya berapa Dari situ Allah baru tunjukkan Keajaiban-keajaiban Yang nyata Yang Buat saya di luar Di luar Akal sehat Contoh saja ya Bukan untuk Saudara-saudariku Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Satu tahun lebih Pandemi melanda negeri ini Dan Belakangan kita Mendengar kabar duka Dimana-mana Bahkan Orang-orang Di sekitar kita Dan sebagian Orang yang kita cintai Tidak terkira Pidih Yang mereka rasakan Air mata Tumbah Pada sebagian Saudara kita Lantas Akankah kita Biarkan mereka Demikian Tidak Kita bersama Harus melakukan sesuatu Pada Muharram Tahun ini 1443 Hijri Baitul Mal Hidayatullah Menajak kita semua Fiduli Dan berbagi Agar jiwa mereka Yang berduka Kembali bangkit Inilah Muharram bangkit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton